Sudah hampir setahun jalur utama di jalan raya Bojonggede, Kabupaten Bogor, kondisinya rusak parah hingga kerap kebanjiran usai turun hujan. Bahkan pada Rabu pagi sejumlah kendaraan mogok dan jatuh terprosok lubang genangan. Warga mendesak Pemda segera memperbaiki jalan rusak lantaran kondisinya membahayakan pengendara. Jalan utama di jalur bambu kuning Bojonggede, Kabupaten Bogor ini, kondisinya rusak parah sejauh hampir setengah kilometer. Selain membentuk genangan air menyerupai empang, permukaan jalan juga bergelombang dan berlubang hingga kerap kebanjiran usai turun hujan. Akibatnya sejumlah kendaraan mogok lantaran mesinnya terendam genangan air. Bahkan tak sedikit pemotor juga jatuh terprosok lubang genangan. Selain membahayakan keselamatan dan mesin kendaraan, warga mengaku jengkel lantaran kondisi rusak parah ini dibiarkan selama hampir setahun. Padahal lokasi jalanan tersebut berada tak jauh dari kantor pusat Bupati Bogor. Apalagi, dinas terkait dianggap tak serius membenahi infrastruktur lantaran hanya melakukan pengecekan tanpa perbaikan. Tak sedikit pula warga net mengunggah kondisi tersebut di media sosial demi mendapat perhatian Pemda setempat. Karena lubangan air sangat dalam, jadinya ini mobilnya mogok kena air. Oh jadi didorong tadi ya? Iya, didorong. Pak, dengan kondisi ini perasaannya gimana? Kesel atau enggak, Pak? Aduh, sangat kesel, sangat penuh sekali. Karena sudah sering sekali ini mobil, motor, sering jatuh di sini. Apalagi motor, langsung pada basah, itu ibu-ibu pada jatuh. Ya, supaya diperbaiki lah ini, karena sering terjadi para jatuh di penumpang motor, ibu-ibu atau cuma. Oh, enggak lama banget. Dari dulu begini dulu. Ibu kesel nggak mau jalannya berubah begini, banjir? Hah? Kesel nggak? Bukan kesel lagi, genggel. Sudah beberapa kali saya jatuh. Oh, udah, gue sering jatuh lah. Jatuh, ilanah. Kalau perempuan kan ibu-ibu bawa ya? Oh, ini ya ganteng lah. Orang dalam menunggu itu. Warga menesak pemerintah Kabupaten Bogor segera memperbaiki kondisi jalan rusak di jalur bojong gede. Mereka mengaku was-was jika kubangan air di lokasi dapat menelan korban. Muhammad Juanda, Kabupaten Bogor.